Intro Menjawab doa kita gitu ya Jadi kita dalam perjalanan kekristenan Pasti ingin dimerdekakan oleh firman Tuhan Dan kita akan dibawakan firman Tuhan Hikmat dari firman itu sendiri Oleh NP kita Bapak Dali Susanto Kami persilakan kepada Bapak Dali Susanto Baik Sebelum mulai kita satukan Kita berdoa bersama Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan Hanya untukmu Bapak Terima kasih malam hari ini Engkau kumpulkan kami Dan kalau kami ada sebagaimana ada Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tapi semata-mata Karena kebaikan rahmat dan anugerahmu Yang menyertai kami pribadi lepas pribadi Terima kasih Bapak Kalau sebentar hambamu akan menyampaikan Sedikit sharing di tempat ini ya Tuhan Sedikit firman Tuhan yang hambamu taburkan Urapi hambamu Sehingga baik hambamu yang menyampaikan Maupun yang mendengarkan Semua kami diberkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia Terima kasih Terima kasih buat regional 1 Yang sudah memberi kesempatan saya Untuk Atau mengundang saya Untuk sharing di tempat ini Saya senang sekali Kita bisa berjumpa Walau lewat Zoom Dan saya percaya Walau kita lewat Zoom Hadirat Tuhan tetap ada bersama kita Amin Amin Malam hari ini Saya Dikasih tugas nih Sama komendan nih Pak Anton Widodo Jadi mau gak mau Mesti siap aja kita Jadi Mungkin Bisa slide Bisa gak ya Oke Ya mungkin Teman-teman Tahu juga Karena Saya sudah lama Bukan orang baru Sebenarnya Tapi gak apa-apa Saya lahir 61 tahun Kurang lebih Di kota kecil Palu Saya berasal dari keluarga yang sederhana Saya sudah menikah Saya punya istri satu yang begitu mengasihi saya Dan dua putra Dan dua putra Sudah menikah Jadi saya dapat lagi Anak perempuan dua Mantu Dan Cucu tiga Sebentar lagi Mau jadi lima Next Slide Ya Next Ya Malam hari ini Kalau bisa slide-nya Naikin ya Malam hari ini Saya Memberikan judul Di dalam Sharing saya Adalah Doa dikabulkan Atau tidak Ya Doa dikabulkan Atau tidak Setiap orang percaya Harus Rajin berdoa Saya bersyukur Saya melihat Ibu-ibu Bu Jenny Banyak sekali Teman-temannya Yang lain-lain juga Ada Banyak sekali Bu Yuni juga Apa Rajin berdoa Jadi setiap orang Percaya Harus Rajin berdoa Karena doa Adalah Komunikasi Antara kita Dengan Tuhan Ya Salah satu Unsur Sangat penting Di dalam doa Adalah Permohonan Jadi Salah satu Unsur Penting Dalam doa Adalah Permohonan Atau kita Minta apa Masalahnya Permohonan kita Dikabulkan Atau tidak Kita lihat Toko-toko Di Alkitab Kita lihat Rasul Paulus Beliau adalah Orang yang sering berdoa Sehingga Banyak mujisat Menyertai dia Tapi Satu saat Dia berdoa Sampai Tiga Kali Dia berdoa Biar Duri Dicabut Ya Jadi berarti Ada doa Yang dikabulkan Ada doa Yang belum Dikabulkan Tentu Semuanya itu Tuhan Punya Rencana Atau Tuhan Memberikan Yang terbaik Buat kita Karena dia Yang paling Tau Bahkan Tuhan Yesus Sendiri Menyembuhkan Orang Membangkitkan Orang Lazarus Yang sudah mati Tapi Di Taman Geset Nani Dia berdoa Juga Sekiranya Mungkin Yang di Matthew 26 Ayat 39 Ya Nah pasti Pak Sastra Atau Pak Anton Paling jago Sudah hafal Pasti Jadi apa Jadi Mengapa Doa kita Seringkali Tidak terkabul Kita lihat lagi Toko Di Alkitab Saya mengambil Contoh Hana Hana itu Mengalami Duka Dalam Begitu Dalam Dalam Dirinya Hana ini Gusar Hana ini Kepahitan Ya 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 Karena apa Karena Hana ini Kan Mandur Terus Suaminya Elkana Mengambil Pengina Dan Melahirkan Ya Coba kita Lihat Kita lihat Sekarang Ayatnya ya Coba Oke Pada Ijinkan Saya membacanya Pada suatu kali Setelah mereka Habis makan Ya Ya Stop Pada suatu kali Setelah mereka Habis makan Dan minum Di silo Berdirilah Hana Sedang Iman Eli Duduk di kursi Dekat Yang Pintu Baik Suci Dan Dengan Hati Ia Berdoa Kepada Tuhan Sambil Menangis Terseduh Seduh Next Next Saya Backup Bentar Bentar Saya backup Juga Sama Ini Supaya Kalau macet Macet Dikit Saya Bisa Langsung Baca Dari sini Juga Oke Kemudian Ya Bernasarlah Katanya Tuhan Semesta Alam Jika Sungguh Oke Next Jadi Jadi Ada dua Hal Yang seperti Saya Dari Di awal Saya Memberitahu Bahwa Mengapa Doa kita Sering Tidak Terkabur Ya Mengapa Doa kita Sering Terkabur Nah Sekarang Juga Ada juga Adalah Bagaimana Bagaimana Agar Doa kita Bisa Terkabur Jadi Ada Tiga Alasan Doa Tidak Terkabur Coba Baca 1 Samuel 1 Ayat 6 Dan 7 Ya Tetapi Madungnya Selalu Menyakiti Hatinya Supaya Ia Gusar Karena Tuhan Telah Menutup Kandungannya Terus Demikianlah Terjadi Dari Tahun Ketahun Setiap Kali Hana Pergi Ke Rumah Tuhan Penina Menyakiti Hati Hana Sehingga Ia Menangis Dan Tidak Mau Makan Jadi Supaya Kita Tiga Alasan Pertama Adalah Supaya Hidup Supaya Kita Hidup Lebih Kudus Ya Tiga Alasan Dua Tidak Terkabul Tujuannya Tuhan Adalah Apa Supaya Kita Hidup Lebih Kudus Yang tadi Baru saja Kita Baca Ya Jadi Kalau Ada Dosa Yang Masih Menyelibuti Kita Kemungkinan Besar Dua Kita Tidak Terkabul Ya Jadi Kalau Ada Kesembongan Di Dalam Diri Kita Cepat Bertobat Meredahkan Diri Saya Percaya Dua Kita Dijawab Tuhan Jadi Kalau Kita Dua Kita Belum Terkabul Tuhan Punya Rencana Supaya Hidup Kita Lebih Kudus Ya Dia Banyak 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 Sekali Banyak Sekali Contoh Contoh Kalau Kita Masih Egois Mempentingkan Diri Kita Sendiri Bertobat Kita Harus Memperhatikan Orang Lain Atau Sesama Kalau Doa Kita Mau Dijawab Kalau Kita Orang Yang Tegar Tengkuk Harus Mertobat Juga Jadi Intinya Jangan Ada Yang Menghalangi Supaya Doa Kita Tidak Terkabul Jadi Tuhan Mau Supaya Hidup Kita Lebih Kudus Kedua Ya Itu Coba 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 Ya Ya Saya baca ya Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak Kurang Panjang Untuk Menyelamatkan Dan Pendengarannya Tidak Kurang Tajam Untuk Mendengar Ya Terus Tetapi Yang merupakan Pemisah Antara Kamu Dan Alamu Ialah Segala Kejahatanmu Yang Membuat Dia Menyembunyikan Diri Terhadap Kamu Sehingga Ia Tidak Mendengar Ialah Segala Dosamu Jadi Sama Dengan Hana Karena Dia Punya Akar Kepahitan Dia Begitu Di Amapenina Sehingga Dia Punya Akar Kepahitan Tuhan Tidak Menginginkan Itu Jadi Dosa Kita Kadang-kadang Menjadi Penghalang Doa Kita Tidak Dijawab Oleh Tuhan Makanya Kita Belajar Bersama Sama Satu Contoh Ini Ada Dokter Dokter Hariadi Jadi Contoh Dok Ini Mohon Maaf Dok Jadi Ada Seorang Pasien Yang Datang Yang Datang Dia Mengeluhkan Terus Matanya Sakit Matanya Sakit Dokter Ini Penasaran Kenapa Orang Ini Setiap Minum Kopi Matanya Sakit Dia Datang Ke Dokter Hariadi Dokter Hariadi Bilang Coba Saya Mau Lihat Kenapa Setiap Minum Kopi Selalu Matanya Sakit Ternyata Sendoknya Di Kopi Setiap Kali Minum Sendoknya Dia Tidak Cabut Jadi Itu Sehingga Dokter Hariadi Bilang Oh You Punya Mata Sebenarnya You Tinggal Cabut Sendoknya You Ngopi Pasti Rasa Kopinya Nikmat Sekali Nah Itulah Kalau ada Penghalang Malam Hari Ini Kita Semua Kita Semua Apakah Itu Dosa Dan Lain Sebagainya Yang Kita Sendiri Tahu Bertobat Balik Dan Tidak Tidak Ada Ditunda Tunda Saat Ini Hari Ini Kita Mesti Bertobat Sehingga Doa Kita Bisa Dijawab Kedua Supaya Kita Meminta Lebih serius Hana Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Hana Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Dan Menurut Ayat Tadi Tanda Kesurusan Hana Ada Dua Hal Pertama Dia Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Serius Kita Baca Dan Karena Hana Berkata Kata Dalam Matinya Dan Hanya Bibirnya Saja Yang Bergerak Supaya Suaranya Tidak Kedengaran Maka Eli Menyangka Perempuan Itu Mabuk Kadang-kadang Kita Berdoa Kita Berdoa Juga Tidak Perlu Suaranya Besar-besar Sekali Tetapi Atau Kita Berdoa Dibuat-buat Karena Tuhan Mau Kita Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Jadi Tidak Perlu Tidak Perlu Apa Namanya Tidak Perlu Keras-kerasan Gitu Karena Tuhan Paling Tahu Isi Hati Kita Ya Coba Kita Lihat Lagi Raja Heskia Ya Next Pak Coba Next Ya Ya Pergilah Dan Katakanlah Kepada Heskia Beginilah Firman Tuhan Ala Daud Bapak Leluhur Telah Kudengar Doamu Dan Telah Kulihat Air Matamu Sesungguhnya Aku Akan Memperpanjang Hidupmu 15 Tahun Lagi Ya Jadi Kita Harus Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Karena Doa Kita Belum Dijawab Pada Malam Hari Ini Kita Cek Apakah Kita Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Nggak Ya Jadi Kapan Cek Kita juga Cek Kapan Kita Berdoa Dengan Tangisan Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Artinya Kita Berdoa Dengan Apa Sungguh-sungguh Bukan Cuma Begitu Aja Nah Kedua Itu Apa Berdoa Dengan Bernasar Ya Bukan Bukan Saja Dengan Sungguh-sungguh Atau Serius Tapi Dengan Apa Ya Bernasar 1 Samuel 1 Ayat 11 Kemudian Bernasarlah Ia Katanya Tuhan Semesta Alam Jika Sungguh-sungguh Engkau Memperhatikan Sensara Hambamu Ini Dan Mengingat Kepadaku Dan Tidak Melupakan Hambamu Ini Tetapi Memberikan Kepada Hambamu Ini Seorang Anak Laki-laki Maka Aku akan Memberikan Dia Kepada Tuhan Seumur Hidupnya Dan Pisau Cukur Tidak Akan Menyentuh Kepadanya Hana Bernasar Tuh Bukan Saja Dia Berdoa Sungguh-sungguh Dia Sampai Nangis Karena Dari Lubuk Hati Yang Terdalam Tetapi Dia Juga Bernasar Bernasar Artinya Apa Janji Kita Kepada Tuhan Dan Bertekad Untuk Kita Laksanakan Janji Kita Kepada Tuhan Dan Bertekad Kita Laksanakan Jadi Jangan Sampai Kita Mau Ini Tapi Kita Apa Namanya Nasar Kita Kita Nggak Nggak Bayar Lebih Baik Menurut Saya Lebih Baik Kita Tidak Bernasar Bukan Berarti Kita Tawar-menawar Amat Tuhan Jadi Kesimpulannya Kalau kita Mau Doa kita Dikabulkan Bernasarlah Dan Bernasar Kita Mesti Bayar Ya Coba Kita Lihat Di Pengkotba 5 Ayat 3 Ada Nggak Pengkotba 5 Ayat 3 Nggak Ada Bentar Ya Kalau engkau Bernasar Kepada Allah Janganlah Menunda Nunda Ya Pengkotba 5 Ayat 3 Ya Kalau engkau Bernasar Kepada Allah Janganlah Menunda Menepatinya Karena Ia Tidak Senang Kepada Orang Orang Bodoh Tepatilah Nasarmu Kalau kita Saya percaya Semua Kita Malam hari Ini Nggak Mau Yang Dikatakan Bodoh Semua Mau Dibilang Anak Bagus Anak Baik Anak Pinter Ya Jadi Jangan Tunda Apalagi Tidak Laksanakan Nasar Kita Ya Jadi Lebih Baik Kita Tidak Bernasar Daripada Bernasar Tapi Tidak Tepati Nasar Bernasar Kita Adalah Tanda Kesirusan Ya Seperti Hana Yang Menepati Janjinya Jadi Menepati Janjinya Nah Sekarang Supaya Ya Next Ini Coba Sebelumnya Sebelumnya Pak Sebelumnya Lagi Turun 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 Nah Sekarang Saya Mau Bicara Tadi Sudah Ya Sekarang Berdoa Sudah Nah Sekarang Bagaimana Nah Sekarang Berdoa Sekarang Ini Bagaimana Doa Kita Dikabulkan Bagaimana Bagaimana Caranya Itu Sudah Berapa Tadi Kedua Nah Ketiga Ini Ini Makhlum Tidak Tidak Jadi Sekarang 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 Ketiga Mesti Hati Bersih Jadi Kalau Tidak Hati Kita Belum Bersih Dibersihkan Dulu Tuh Nah Saya Singkat Bagaimana Caranya Doa Kita Dikabukan Ya Saya Akan Membahas Perikop Diakobus 5 Ayat 15 16 Karena Itu Hendaklah Kamu Saling Mengaku Dosamu Dan Saling Mendoakan Supaya Kamu Sembuh Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Ya Jadi Bagaimana Caranya Doa Kita Bisa Dikabulkan Dari Perikop Ini Saya Mengambil Kesimpulan Bahwa Berdoa Harus Dengan Iman Jadi Seandainya Masih ada Hal yang Jahat Di dalam Ini Kita Mesti Buang Terus Kedua Cepat Aja Berdoa Dengan Hati Bersih Ini Kenapa Nih Enggak Enggak Ini Ya Coba Terus Pak Terus Terus Ya Berdoa Dengan Hati Bersih Ya Yang Tadi Pak Oke Jadi Minta Ampun Kalau Masih ada Dosa Buang Motivasi Yang Jelek Satu Contoh Mungkin Bukan Saya yakin Kalau Bukan Bro Philips Kalau Pas Naik Di Busway Jalan Di Busway Di Busway Terus Jalan Eh Tau-tau Di ujung Ada Polisi Tapi Ini Bukan Philip Ini Bukan Philip Pui Dia Doa Tuhan Mutakan Matanya Polisi Itu Ya Nggak Bisa Nggak Dijawab Doanya Ya Jadi Berdoa Dengan Hati Yang Bersih Nah Ketiga Berdoa Dengan Tekun Nah Coba Iya Coba Baca Elia Adalah Manusia Biasa Sama Seperti Kita Dan Telah Dan Ia Telah Bersungguh Bersungguh Berdoa Supaya Hujan Jangan Turun Dan Hujan Pun Tidak Turun Di Bumi Selama Tiga Tahun Dan Enam Bulan Lalu Ia Berdoa Pula Dan Langit Menurunkan Hujan Dan Bumi Pun Mengeluarkan Buahnya Jadi Elia Berdoa Satu Kali Api Turun Dari Langit Tapi Menurut Satu Raja Raja 18 Elia Harus Berdoa Tujuh Kali Tujuh 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 Terima kasih.